Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya disini Hairul Ihwansarti. Nah jadi pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat efek strop atau efek berkedap-kedip di Adobe Premiere Pro. Nah untuk contohnya seperti yang saya sudah tampilkan di awal video tadi, oke jadi gak usah lama-lama lagi langsung saja ke video tutorialnya. Nah oke teman-teman, jadi pertama-tama kalian buka saja Adobe Premiere Pro kalian dan masukkan video yang ingin kalian edit. Langkah selanjutnya, kalian buat video hitam. Caranya, klik saja icon new item ini, lalu pilih bagian black video. Nah kemudian klik ok. Lalu black video ini tarik saja ke timeline, dan kalian perbesar dulu timeline kalian disini. Seperti ini. Nah kemudian usahakan pertama-tama itu tanda previewnya ini ada di awal video kalian, di awal frame banget. Kemudian kalian majukan satu kali saja seperti ini. Lalu black videonya kalian potong, dan yang sudah terpotong ini kalian hapus saja. Nah selanjutnya kalian kunci dulu video contoh ini ya, disini namanya contoh. Kalian kunci dulu. Nah kemudian, black video ini kalian copy, ctrl, c, dan paste saja. Nah tetapi sebelum mempastenya, kalian harus maju satu kali seperti ini. Dan paste sampai 10 kali seperti ini. Nah ketika sudah 10 kali, efek strobenya itu sudah jadi ya, atau efek kedap-kedipnya seperti ini. Nah selanjutnya, biar memudahkan kalian, jika kalian ingin menerapkannya ke bagian yang lainnya, agar kalian tidak mempaste lagi berulang-ulang. Nah caranya, seleksi semua video hitam ini, yang sudah kita copy paste tadi. Lalu ketika sudah kalian seleksi semua, klik kanan, lalu pilih next. Nah kemudian, untuk namanya kalian bisa ubah ya. Nah ketika sudah, kalian klik ok. Nah kemudian, kalian tinggal tentukan saja di mana kalian ingin memberi efek strobenya ini. Nah misalnya saya akan beri disini, kalian tinggal tarik saja bagian sequence yang sudah kita next ini, ya efek kedap-kedipnya. Nah jika kurang panjang, seperti ini kan disini masih kurang panjang nih. Ya caranya kalian tinggal copy dan paste saja seperti ini. Ctrl C untuk meng-copy, Ctrl V untuk mem-paste, seperti ini. Tentukan saja dengan video kalian. Nah disini efek strobenya atau efek kedap-kedipnya sudah jadi, kalian tinggal export saja. Nah oke teman-teman, itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga pada video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Sub indo by broth3rmax